Halo Demers, Lih disini dan sekarang kita punya Ceremonic Blink 500 B2 Wireless microphone ataupun bisa dibilang clip-on microphone paling kece yang pernah gue coba Kece dalam artian dia compact, easy to use, sama kualitas audionya juga emang udah mantep Lu boleh nilai sendiri nanti setelah ngeliat hasil audionya dari pengetesan dan experience yang gue rasain Mending gue bilang di awal aja, harga nih microphone ada di angka 2 juta kembali seribu Jadi yuk kita tes supaya nanti bisa narik kesimpulan, apakah Word buat kegiatan produktivitas recording, vlogging, sama yang lainnya atau enggak Dan apakah kualitasnya sesuai dengan kuantitas atau enggak juga Hmm, intinya kita cari tau sama-sama lah apakah microphone ini cocok buat lu atau enggak juga Oke singkat aja soal desain, dia mau reseparator transmitter ukurannya sekitar setengah jari gue doang Dia bakal gak keliatan malah kalau kita genggam So buat dibawa kemana-mana pasti enak juga Dia wujudnya gini doang, ada satu port type C sama satu port jack 3.5mm Kalau di atas ada tulisan brand mereka, Ceremonic Blink 500 Di sini ada juga kode bar yang gue enggak tau buat apaan Sama tombol volume-nya Oh iya, kalau mau ngatur volume emang enggak ada layar kayak LCD kecil gitu Tapi di sini level volume ditandain sama jumlah lampu terangnya Terus di bagian depan ada built-in mic Yang sekaligus ngasih tanda ke kita juga sebagai pengguna Kalau yang ada ininya tuh bagian depan Dan yang teknologi punya ini dia dapet 2 transmitter Yang mana keduanya bisa dipakai buat kegiatan tanya jawab, liputan ringan, bikin video prank, atau diskusi kayak podcast gitu Bahkan kalau mau, ini transmitter juga bisa dijepit ke kantong atau bagian belakang celana Atau kayak gini juga bisa, yang paling umum sih Dari segi build quality emang dominant plastik Tapi buat apa juga alat sekecil ini dibuat dari material yang keras Kalau lo liat yang bisa dipakai sama host TV atau artis-artis panggung gitu kan Dia juga pakai mikrofon model beginian Cuman dia ukurannya lebih gede Dan kayaknya berat juga Sementara ini ukurannya cuma segini Ringan banget lagi Buat maketnya kita bisa pasang kemana aja Jepit kantong, jepit di baju kayak gini Atau jepit ke bagian-bagian meja yang cocok Sementara receivernya bisa tinggal langsung jepit aja Ke slot hot shoe yang ada di kamera masing-masing Kalau misalkan kamera lo gak punya hot shoe Gak perlu bingung, jepit aja ke bagian layarnya Kalau takut rusak, ya mungkin bisa jepit di tempat lain Di badan, di... Mungkin Jadi menurut gue ini udah simple dan cocok banget Buat yang mau recording outdoor Atau di luar studio Kayak misalnya yang suka bikin short film Konten komedi kayak Ma Eli Atau buat interview mendadak Ini bisa jadi pilihan sih Jadi gak perlu bawa mikrofon gede-gede gitu Dan dari segi kualitas juga Dia gak kalah bagusnya Nah, soal kualitas Kayaknya langsung kita lihat aja Gimana hasilnya? Oke, sekarang kita lagi di pantai dan bakal coba perekaman menggunakan saramonic blink 500 Ini dekat pantai, sebelah pantai Lalu tes, tes Nah, itu suaranya kalau 2 meter Terus Dan gimana noise-nya? Apa suara ombaknya kedengeran tipis atau tebal? Nah, ini udah lumayan jauh jarak Tes Satu, dua, tiga Ngomongnya lebih banyak lagi lah Kata-katanya lebih dibanyakin Ngomong apa? Ngomong Wibu Ah, ngomong coba Seperti yang kalian dengar Ini adalah suara dari Saramonic blink 500 Dari jarak sekitar 15 meter Sedangkan ini adalah suara dari Saramonic blink 500 Dari jarak sekitar 20 meter Nah, udah jauh kali itu Kira-kira masih jelas gak semuanya? Coba ngomong, Dan Ngomong Gimana hasil suaranya? Coba Ngomong lah Ngomong Ngomong itu Sedangkan yang ini Ngomong Ada suara dari Saramonic blink 500 Dari jarak sekitar 25 meter Kalau gue yang dengerin dia dari sini Udah gak kedengeran ngomong apa Tapi gak tau Kalau disini hasilnya masih jelas atau enggak Sedangkan untuk yang kali ini Suara dari Mi Saramonic blink 500 Ini Mungkin terdengar tidak jelas ya Karena jaraknya sudah lumayan jauh Sekitar 30 meter Sekarang lagi santai-santai aja Dia duduk di pondok Pondok sih bilangnya Bukan Ya, pondok 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 di pantai Dan Jarak sama ombak Sekitar 50 meter ada kali ya Ya, 40-50 meter Ya, 40-50 meter lah Gimana hasil suaranya? Apakah Ombaknya kedengeran jelas Atau tipis? Soalnya kan Kalau vlogger Perlu juga Momen kayak gini Record dekat pantai Dekat ombak Sekarang gue pakai dua transmitter Dua transmitter Coba sambil mundur terus Sampai jarak Sekitar 50 meter lah Apakah bakal Apakah sesuai dengan yang diklaim Dari situs resminya Atau enggak Ini kan di pantai Terbuka Jadi harusnya Wirelessnya Ya, enggak ada halangan gitu Coba aja Oke, ini adalah Suara gue Di jarak sekitar Sekitar 15 meter aja Oke Kalau hidup Belum pernah sih Coba ke pantai Kalau di tempat gue Cuma ada sungai Matang Mau pagi Siang Malem Warnanya tetap sama Kuning Ini udah lumayan jauh Apakah masih jelas Suara gue Teg Cek Cek Walau panas Di bawah matahari Tapi tetap dingin Tetap adem Mantep Di pantai Anda yang hidup Di pantai Beruntung Anda Oke Sekarang Di jarak sekitar Mungkin udah 60 meter kali Ada dapat 60 meter Apakah masih jelas Atau enggak Atau udah hilang Kayaknya gue cukup Gue bakal balik kesana Dan Udahan aja Nanti hasilnya Semoga bagus Dan sesuai dengan Yang diklaim dari Situs Aramonic Gimana hasilnya tadi Semoga aja Jelas Dan Mik ini punya Ketahanan jarak Yang jauh juga Kan makin bagus juga Udah Udah Impresi gue sih Bagus Suka-suka aja Sama kualitasnya Kalau terasa Agak-agak kurang Menurut gue Tinggal naikin treble Sama bass aja Waktu ngedit Bakal Perfecto Udah hasilnya Ini kan Kita kalau kerja Di kantor Di sebelah Muter lagu Suara AC Ada suara ketek-ketek keyboard Juga jadi noise Nah itu Kerasa lumayan tipis Di microphone ini Jadi enggak Ngeganggu suara kita Yang paling deket Sama mic Dan di box Sebenernya Dikasih 2 clip-on Yang kecil Gini Cuman Suaranya bakal Lebih renyah Atau lebih kelihatan Karakternya Waktu kita Record tanpa clip-on Dan ngedeketin mulut Mulut Ke built-in mic-nya Ini cocok banget sih Buat suaranya Yang kayak Corey Gore Ini juga udah bagus banget Buat dipake Record indoor Buat bikin unboxing Atau review Yang kayak gue sekarang Atau Sekedar ngebahas sesuatu Kalau device Perekaman lo Pakainya kamera HP doang Ini juga bisa Jadi bisa pake Buat device Apa aja Multipungsilah Kalau teknodem sendiri Pakai kamera pocket Punya Sony Yaitu ZP1 Atau ZP1 Misalnya lo penasaran Atau review Kamera ini Nanti videonya Bakal kita publish juga Nah buat nyalain ini mic Mudah aja Kabel jack 3,5mm Colok ke device Sama resepernya Terus di reseper Sama transmitter Tekan aja Selama 2 detik Abis itu Dia bakalan nyala Lampu indikatornya Dan mic siap pake Abis itu Kita bisa langsung ngomong Sampai Waktu sekitar 5-6 jaman Kalau sebelumnya Gue pake Microphone Jenis condenser Yang harus pake stand Atau dipegang Di tangan Yang gede gitu Karena ukurannya Yang emang gede Jadi Agak ribet Sekarang udah ada Yang namanya Wireless microphone Dan produk Ceremonik ini Bisa jadi salah satu Pilihan yang pas Apalagi sekarang Harganya lebih bersahabat Kalau lo nonton video ini Buat cari harganya Coba ulang Dari awal durasi Kalau dulu Harganya masih tergolong Mahal Karena tembus 3 jutaan ke atas Sementara sekarang Kita bisa dapetin Di harga 2 jutaan ke bawah Oh iya Buat yang pengen tau Sejauh apa Ini microphone Nangkep sinyal Kalau dari claim tertulis Di situsnya Ceremonik Dia bisa sampe Jarak sekitar Sejauh 50 meter Dan tentu Itu udah tergolong Jauh banget Buat penangkapan Sinyan wireless Wireless Gue juga testing Kalau ada penghalang Tembok kaca Begini Dan dia tetep Lancar juga Coba tes Masuk suara gak Kalau dari gue pribadi Ngerasa kalau ini Udah bagus Dan cocok dipakai Buat banyak kondisi Buat review dadakan Interview Bikin konten ngobrol Dan lain-lain Jadi kesimpulannya Ini microphone Keren sih Karena emang Pertama kali Gue cici perekam suara Yang wireless Beginian Gak perlu kabel lagi Dan gak perlu ribet juga Terlebih lagi Ini microphone Bisa lo pake Buat ngerekam Suara orang Dari jauh gitu Siapa tau Lo mau ngintai mantan Ya kan Dan ini Lebih memudahkan lo Sebagai vlogger Yang suka Bawa-bawa Kamera berat Jadi bisa ganti Rot mic Dengan ceremonik Ini aja Hitung itu Ngurangin Bobot juga Dan rasanya Ini cocok sih Buat lo pemula Maupun Profesional juga Tapi ya What atau enggak Balik lagi ke lo juga Suka gak sama Microphone yang begini Misal lo tertarik Pengen punya Belinya bisa lewat Link di deskripsi Tapi kalau misalkan Lo kurang tertarik Buat ngebeli ini produk Seenggaknya bisa jadi Referensi deh Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu Di konten Teknodain berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton